Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Selayaknya kita Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan Kepada saya Dan mudah-mudahan kepada sahabat Diberikan juga Kesempatan, kesehatan yang tak terhingga Sehingga bisa melaksanakan Aktifitas seperti biasa Baik sahabat, ketemu lagi Bersama saya Mas Yono Mancing Hari ini saya mau berbagi Informasi Terkait mengenai Pantang larang dalam memancing Namun sebelumnya Sebelum kita lanjut, ada baiknya Kalian semua subscribe Dukung saya dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Bila ingin update Video-video terbaru dari saya Baik sahabat, bagi seorang memancing Barangkali ada hal-hal yang Harus kita perhatikan Yang terutama adalah Pantang larang tentang memancing ini Mungkin diantara kita Ada yang Menganggapnya ini adalah sebuah Tahayul atau Tidak logik Atau tak masuk akal Namun ada sebagian orang Hal ini akan diamalkan Baik, pantang larang yang pertama Yakni jangan membuang puntung rokok Atau sisa rokok Di sungai Karena takut Buaya mengamuk katanya Memang sih Ini Sesuatu hal Yang tidak masuk akal Namun bagi saya Hal ini Sangat baik Kenapa? Karena kita diajarkan untuk Selalu menjaga kebersihan Dan tidak membuang sampah Di sungai Yang kedua adalah Jangan melangkahi Juaran pancing Nanti takut Sial atau Tidak dapat ikan Nah Hal berikut juga Menurut saya Bisa diamalkan Karena Dari segi logikanya Melangkahi juaran pancing Sebenarnya bukan Tindakan yang baik Kenapa? Karena Bisa saja Ketika kita melangkahi Juaran pancing Terus keinjek Juaran pancing tersebut Jadi Akhirnya Kita gagal mancing Terkait Dengan hal-hal yang Tidak masuk logika Yaitu terserah Kita percaya boleh Tak percaya juga silahkan Nah yang ketiga adalah Jangan tegur Atau jangan sapa Apabila kita melihat Benda-benda Yang aneh Ketika kita mancing Apalagi sendiri Barangkali sering melihat Benda-benda aneh Atau bunyi-bunyi aneh Atau bunyi-bunyi aneh Umpama kita sedang Mendengarkan Bunyi Ketawa Kuntilanak Sebaiknya Jangan ditegur Kalau tidak ingin Membuat kita Menjadi Gugup ya Sebaiknya Kita persiapkan saja Pancing Atau peralatan pancing Untuk kita Pulang Atau pindah Ketempat yang lain Nah yang keempat adalah Jangan membasuh Tangan Di air Atau tempat Kita mancing Menurut saya Kalau mau Mencuci tangan Tentu lihat dulu Kondisi air Apakah airnya bagus Atau sebaliknya Lagian Kalau kita mencuci tangan Di tempat Atau di spot Mancing kita Tentu akan mengganggu Ikan yang ingin Menyantap Pancing kita Ya begitu sahabat ya Nah yang terakhir Atau yang kelima Jangan potong Tali Atau senar pancing Dengan menggunakan Gigi Karena Dari segi kesehatan Juga tidak baik Lebih baik Kita membawa Gunting Atau Sejenisnya Agar bisa Memotong Tali pancing Atau senar itu Jadi tak perlu Pakai gigi Karena tali pancing Itu sudah jelas Tidak bersih Ya sahabat Jadi Itulah Pantang larang Dalam memancing Bagi yang setuju Silahkan anda Amalkan Atau lakukan Bagi yang tidak setuju Silahkan dengan Cara anda sendiri Oke sahabat Demikian Terima kasih Atas segala perhatian Oke ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Satu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati